Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan Bunda Nining Semoga teman-teman baikku dimanapun berada Diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya halal barokah Bunda Nining disini juga sehat Amin Teman-teman baikku dimanapun berada Selamat pagi, selamat siang, selamat suri, selamat malam Semoga teman-teman baikku hari ini Senegasa dalam kebahagiaan Amin ya Allah Teman-teman berjumpa kembali dengan Nining Hari ini channel, hari ini mau Masak yang sangat enak Nah ini mau Menumis yaitu bayam Nah teman-teman punya Bayam, jangan cuma Hanya dibobor atau Di Sayur bening, nah ini ada Resep baru nih Ditumis ya Yang sangat enak, nah bumbunya Sangat simpel Disini ada bawang merah Bawang putih Ada cabai besar Ada satu bungkus Terasi ABC Tomat Nah bawang merah, bawang putih tentunya Nanti ditambah Nanti ditambah gula pasir Garam dan penyedap rasa Nah ini bawang merah, bawang putih Bawang putih terasi cabai besar Dan cabai kecil Di ulek ya Ini tomatnya Nanti diiris-iris aja Dan Pokoknya ini simpel Tapi rasanya enak Supaya tidak Condong di sayur bening aja Atau dibobor Nah ini resep yang paling enak Nah teman-temanku punya sayur bayam Yuk ikuti keseruannya Gimana cara memasak ya Tapi sebelumnya Kita masak bareng-bareng Jangan lupa Dukung terus Ninding Hariani Channel Dengan cara like, komen, subscribe Tombol lonceng notifikasinya Supaya teman-temanku Mendapatkan masakan-masakan terbaru Terima kasih Ayo kita ulek dulu bumbunya Tomatnya dipotong-potong ya Oke Ikuti terus ya Ya bunda-bunda Sebelum kita tumis Bayamnya setelah dicuci Kita rebus dulu ya Nah disini ada air mendidih Ya Untuk merebus bayam Kita kasih garam Secukupnya Lalu kita masukkan Yaitu bayamnya ya Nah Fungsi dari air mendidih Dikasih garam Supaya bayam tetap hijau ya Nah seperti ini Nanti bayamnya cantik Ya Bayamnya sudah direbus Untuk kelembekan Sukanya lembek Seberapa bayamnya Sesuaikan aja selera ya Teman-temanku Bunda-bunda semua Nah disini Bayamnya sudah direbus Ini bayam Apa ya Yang tinggi itu ya Bukan bayam cabut ya Bunda-bunda teman-teman Jadi ada yang Pangkainya ada yang merah Pokoknya ini enak banget Tapi gak bosan Cuma disalut bening aja Nah bayam itu ya Bisa ditumis Ini bayamnya sudah lembek Ini gak begitu mapeng Gak begitu lembek banget Jadi Masih ada cracknya gitu ya Bunda-bunda ya Teman-teman kesemua ya Nah Kalau misalnya bayam gak mau direbus Langsung ditumis aja Boleh ya Sesuaikan selera Tetapi kalau direbus dulu Setelah bumbunya nanti ditumis Itu dimasukkan Lalu kita adu aja Nah itu sudah mateng Seperti itu bunda-bunda Teman-teman ya Yuk kita angkat Ya ini dia bunda-bunda Bayamnya sudah direbus ya Dan tomatnya sudah dipotong-potong Dan disini bumbunya sudah ditumis Nah Ya Bawang merah, bawang putih Cabir-rabik cabir besar Yang Rasinya Sudah diulek Dan ditumis ya Lalu kita kasih penyedap rasa Secukupnya ya Secukupnya ya Ya Kita Kita tambahkan gula pasir ya Gula pasir secukupnya Oke Kita konseng Kita masukkan Yaitu Tomat irisnya Ya Pokoknya enak Gali Tumis Ya Biar mendidih-mendidih ya Ya Sudah ditumis Ayo kita rasa Kita dicipi Kurang apa ya Bunda-bunda ya Kita cicipi dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm Mantep Ya sudah Kita masukkan bayumnya Yang sudah kita rebus Bisa Ya oke Udah mateng Udah rasanya enak Pas Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Pokoknya hidup Enaknya polo Hmm Jadi tidak Cukup di Sayur bening ya Tapi kalau musim panas Memang sayur bening itu Sangat Gere ya Tapi kalau musim hujan Boleh ditumis seperti ini ya Bunda-bunda ya Oke Sudah mantap Sudah mateng Yuk Kita angkat Yang kita sajikan Kita mati Api Kompornya terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Oke Ayo Kita sajikan Ini dia Bunda-bunda Tumis Bayumnya Sudah mateng Dan siap Disajikan Pokoknya Rasanya Enak Guli Hmm Pas untuk Nasi Hangat-hangat Mudah-mudahan Resep-resep ini Bermanfaat ya Insyaallah Amin Dan terima kasih Yang sudah menonton Sampai jumpa di video Bunda Nining berikutnya Alhamdulillahirrohim Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.